Kepada KNPI, yang dilaporkan oleh tim hukum, itu yang pertama masalah bahasa evolusi yang ditujukan pada seseorang tapi berefek kepada rasis, kepada ras Papua. Nah, kedua itu masalah Islam Arogan. Jadi, dua laporan ini tetap jalan, kita tidak pernah cabut. Kita KNPI juga meyakini bahwa Kepolisian Republik Indonesia sesuai tema hari ini adalah Polri Presisi, kita yakin bahwa dua kasus itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi kasus Islam Arogan yang kita jelas-jelas, nyata-nyata Abu Janda itu sudah melakukan perbuatan penistan terhadap agama Islam. Yang pertama bahwa kita lihat, kita punya bukti bahwa cuitan Abu Janda di Twitter itu berdiri sendiri. Dia ada sempat menulis bahwa Islam adalah agama Arogan, yang tidak toleran terhadap kebudayaan. Nah, kedua juga ada tulisan dia membalas cuitan dari Tenggu Zul. Jadi, bukan hanya cuitan yang dia katakan selalu gembar-gembar bahwa itu balasan terhadap Tenggu Zul. Bukan itu. Tapi ada tulisan yang bukti ya, khusus yang dia buat cuit sendiri. Ya, kita akan coba berkoordinasi dengan kelompok-kelompok Islam, kepada umat-umat Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama, ustadz. Bahwa perkara yang ada di Abu Janda ini adalah perkara yang harus benar-benar diselesaikan dengan hukum. Bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini sudah menistahkan agama Islam. Kedua, dia sudah terkait dengan undang-undang ITE, karena pesan Kapolri terakhir di media sehari yang lalu, mengatakan bahwa kasus-kasus yang berbau rasis harus tetap dijalani oleh Kepolisian Republik Indonesia, penyidik secara profesional. Termasuk? Termasuk kasus-kasus Abu Janda, karena ini kan masuknya rasis. Bukan masuk penghinaan terhadap individu ya. Bukan delik aduan. Bukan delik aduan. Jadi, itu bisa otomatis ya sebenarnya? Ya, bisa otomatis. Seharusnya kita berharap hari ini kan tinggal bisa dilihat semua tokoh agama juga sudah mengatakan apa yang ditulis oleh Abu Janda ini tentang Islam agama yang arokan. Ini sudah jelas tujuannya adalah tujuan kepada penistan agama Islam. Jadi, bukan lagi bilang seperti yang dia katakan tentang bahwa yang dimaksud adalah Islam dari Arab, apa-apa semua. Saat dia berbicara tentang agama, 6 agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Mekong, Wucu, itu kan memang bukan agama asli Indonesia. Jadi, sebetulnya itu tidak perlu dikatakan oleh seseorang tentang bahwa agama itu agama pendatang. Jadi, itu kan masalah keyakinan orang. Hari ini, Abu Janda sudah benar-benar menistakan dan sudah harus benar-benar diproses oleh hukum. Karena agama itu tidak ada yang arogan. Yang arogan itu kan individu. Dan jelas, tuitan dia langsung menunjuk pada Islam secara luas, secara global. Ya. Terima kasih telah menonton!